Sampai jumpa di video selanjutnya. Ditemani sang kekasih, Maksim Bautiet. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Luna Maya membintangi film horor bersama dengan Christian Sugiono bakal tayang dalam waktu dekat di bioskop, tepatnya 30 November 2023. Bukan disebabkan ada Christian Sugiono-nya, justru Luna Maya ketagihan bermain film horor. Menurut Luna Maya, bermain di film horor tersebut harus menimbulkan sensasi yang berbeda agar bisa menghadirkan ketakutan dan ketegangan. Walaupun sangat sulit, namun Luna Maya makin ketagihan main film horor, aktris Luna Maya semakin ketagihan memintangi film horor Indonesia. Belum lama ini, film Susana, Malam Jumat Keliwon, tayang 3 Agustus 2023. Film horor yang bertajuk Panggonan Wingit yang juga dipintangi Luna Maya bakal tayang tak lama lagi. Film yang dipintangi Luna Maya bareng dengan Christian Sugiono tersebut dijadwalkan tayang di bioskop 30 November 2023. Aktris yang kenap berusia 40 tahun tersebut mengungkapkan alasannya banyak mengambil peran di film horor. Cerita film horor itu Indonesia banget, kata Luna Maya. Film horor tak akan ada habisnya sebab beragam cerita beredar dan berkembang di masyarakat. Banyak orang di Indonesia yang begitu percaya dengan hal yang gaib serta berbau mitos. Cerita horor di Indonesia itu bagian dari kearifan bokal dan ceritanya gak ada habisnya, kata Luna Maya. Selain memiliki tempat yang khusus di masyarakat pecinta film Indonesia, film horor juga dilirik banyak rumah produksi. Sebab menjanjikan jumlah penonton yang besar di bioskop. Saat ini telah banyak rumah produksi yang berlomba-lomba untuk mendapatkan cerita horor sampai membuat film horor yang berkualitas. Film horor itu kalau diproduksi serius, biaya pembuatannya gak murah dan tidak mudah digarapnya, ucap Luna Maya. Meskipun banyak cerita mistis, Luna Maya tak mau asal sembarang memilih peran di film horor yang ditawarkan. Sensasinya saat bermain film itu harus berbeda, bisa menghadirkan ketakutan hingga ketegangan di depan penonton itu yang sulit, kata Luna Maya. Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.